Staker Barcelona, Lamin Yaman, menorehkan tinta emas ketika tampil sebagai starter melawan FC Porto. Berdasarkan catatan Opta, penyerang asal Spanyol itu tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Champions. Saat Barcelona tandang ke Stadion Dragal untuk melawan FC Porto dalam match day. Kedua grup H, Liga Champions tahun 2023-2024. Pertandingan berlangsung pada Rabu 4 Oktober 2023 atau Kamis Dini Hari WEB. Pada laga itu, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, telah menurunkan Lamin Yaman sejak kick-off. Pemain produk La Masia, Akademi Barcelona, itu pun bermain selama 80 menit. Karena dia ditarik keluar dan digantikan Marcos Alonso, 10 menit menjelang laga selesai. Yamal tak mencetak gol atau pull, membuat asisat dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Barca. Meski demikian, dirinya telah mencatat tinta emas dalam sejarah di Liga Champions. Ya, sosok dengan postur 180 cm ini, menjadi pemain termuda yang pernah tampil sebagai starter dalam sebuah pertandingan di Liga Champions. Bahkan Yamal telah memecahkan rekor 29 tahun milik pemain asal Nigeria, yaitu Celestine Babayaro. Saat tampil melawan Porto, Yamal berusia 16 tahun 83 hari, Dian. Lebih muda 3 hari dibandingkan Babayaro 16 tahun 86 hari. Ketika menorehkan rekor pemain termuda di Liga Champions pada November tahun 1994. Fakta soal Yamal ini semakin menegaskan bahwa Barcelona tak pernah kehabisan talenta muda. Pasalnya, klub berjulukan Azul Drana ini sudah beberapa kali membuat sejarah menurunkan pemain yang tercatat dalam lembar rekor pemain termuda di Liga Champions. Sebelum Yamal, ada Ansu Fati yang melakukannya pada September tahun 2019 pada usia 16 tahun 321 hari. Dua tahun berselang, giliran nama Gavi yang ada di dalam daftar tersebut saat tampil pada Oktober tahun 2021 saat berusia 17 tahun 76 hari. Dua nama terakhir milik Barcelona itu pun telah masuk daftar 10 besar pemain termuda di Liga Champions. Ansu Fati menempati peringkat keempat di bawah Yuri Tileman, sedangkan Gavi di urutan ke-8. Laga Porto vs Barcelona berkesudahan 1-0, sedangkan gol barca dihasilkan pemain penggantai, Ferran Torres. Pada menit ke-45 tambah 1, Torres masuk pada menit ke-34, dia menggantikan Robert Lewandowski yang cedera. Sang striker memanfaatkan asis mantan Kapten Manchester City yang baru bergabung pada musim panas tahun 2023, yaitu Ilkay Gundogan. Kemenangan atas Porto itu pul, membuat barca memimpin klasemen sementara di grup H dengan koleksi 6 poin. Mereka unggul 3 angkel atas Porto dan syaktar Donetskde, iurutan 2 atau 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!